Intro Saya rasa teman-teman yang hadir disini semua sudah pada tahu bahwa belakangan ini terjadi pencurian motor dan salah satunya memakan korban yaitu teman kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekarang lingkungan kantor kita sudah tidak aman lagi. Saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman bersama-sama meningkatkan keamanan. Motor jangan lupa dikunci, kalau perlu pakai kunci ganda. Dan walaupun sekarang security sedang tidak ada, tapi sekarang saya serahkan wunang itu ke roja. Jack, kamu tolong tingkatkan keamanan. Iya, iya bu. Maaf mbak Prima kalau boleh saya ikut angkat bicara. Saya setuju banget tuh mbak yang soal pengetatan pengawasan untuk orang asing. Apalagi akhir-akhir ini aku tuh sering banget niat ada tukang ojek pangkalan yang nondar-mendiri masuk ke kantor. Kalau si Openg memang sering datang untuk lari, Sar. Iya, tapi gak ada salahnya kalau kita ningkatin kewaspadaan. Oke, saya setuju dengan Sarah. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Gitu aja teman-teman dari saya. Tetap semangat, waspada, dan oke Jack? Oke. 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 Oh, pasti. Bray. Pada kemana, sepi amat. Lagi pada meeting, mas. Kemarin ada motor yang hilang di sini. Gue udah ngerti kabar situ, emang. Allah. Lagi musim tuh curan mall. Makanya kita harus hati-hati, mas, sekarang. Lah iya, aturan sih ya. Biar aman nih, bikin kebijakan selain driver oke Jack tuh kagak boleh datang kemari. Lah, mas sendiri kan bukan driver oke Jack. Ngapain kemari? Kenapa jadi ke gue, woy, lu kayak gak kenal sama gue, teman-teman gue kan anak-anak sokkin. Iya, tapi kan mas, bukan driver oke Jack, gak boleh ke sini, mas. Sampai Mbak Prokim tuh, Mbak Prima tuh juga temen gue, gue kenal. Udah, daripada panjang nih, gue mau nitipin nih makanan. Iya, mas. Buat Mbak Maya. Oh. Jangan lupa dikasih ntar ya. Tapi, mas bilang sama Mbak Maya, makanannya ada di sini ya. Ntar gue SMS. Iya, iya. Ini lu simpen ya? Iya, iya. Yaudah. Yaudah. Iya. Yaudah aja. Noh, ngapain kamu di sini? Enggak narik? Gue lagi apes banget nih, Mul, hari ini. Udah ketilang polisi, motor mogok lagi. Hah? Kok bisa ketilang? Kamu paling salah bacara berlalu lintas. S, kamu kira single, jomblo gitu kan. Bisa gak gak bahas status? Udah deh, Mul, gini aja, Mul, ya. Ini kan gue lagi apes banget ya. Gara-gara tadi pas ditilang sama polisi itu, S10, Kak, gue ketuker sama penumpang gue kemarin. Nah, pas gue mau ambil, motor gue mogok. Kasian, Kamuno. Jangan kasian-kasian aja, tolongin dong. Gini aja, Mul, ya. Mul. Mul, lu bantuin gue, lu anterin gue ke tempat yang penumpang gue kemarin itu. Nanti kita ketemu di kantor. Motor gue ini yang mogok kutar di kantor. Oke? Oke. Yaudah. Oke, Boy, tak tunggu di kantor. Oke, Mul. Sepik begini kunci motor di tinggalin. Udah tau lagi jamannya curahan, mah. Kunci malah di tinggalin. Untuk sampai, lagi. Permisi. Permisi. Wah, gokil. Mobil sama motornya banyak banget. Terima kasih. Iya, ya. Hai, Mas Eno. Hai, Mas Rizky. Apa kabar, Mas? Baik. Maaf, Mas. STNK-nya waktu itu ketuker, gue hampir lupa. Ah, iya, bener-bener. Nih, STNK-nya Mas Eno. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, makasih. Mas, mobil motor sebanyak ini punya Mas semua. Iya, punya gue sendiri. Wih, kaya ya, Mas. Mas Eno, maaf nih. Gue lagi banyak kerjaan. Masih ada yang bisa di gue bantu nggak? Nggak ada sih, cuma STNK-nya waktu. Oh, iya, udah. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya. Iya, iya. Gapati, STNK-nya udah bisa tukeran lagi. Sorry, ini Mas Eno. Iya, makasih. Jika ngomong mobil motor banyak gitu aja, kita disuruh pulang. Wah, belum. Mau pulang, Bang? Iya. Ini siapa belum masuk? Eh, itu belum, Bang. Jadinya ya saya bolak-balik, jagain depan juga. Gue bilangin nih. Lagi bahaya. Lagi musim curanmor. Oh, iye. Sampe lupa gue mau ngasihin ini. Tadi ada kunci yang masih nyantol tuh. Oh, iya. Pasti ntar orangnya nyariin. Gue tetep di lu ya. Iya. Ya deh, Bang. Siap, Bang. Ya udah. Lo cabus dulu ya. Iya, Bang. Siap, Bang. De. Gue mau rindu ya. Gue mau rindu ya. Kita cabut aja yuk. Oke. Cut. Sekarang kita next-in. Pindah lokasi. Ayo, semuanya. Pindah lokasi. Ayo, ayo, ayo. Pindah lokasi. Jujur lagi satu ya, Mbak? Oh, iya, Mbak. Nah, yang besok mana? Lagi ke toilet, Mbak. Oh, Mbak. Saya adiknya. Oh, adiknya. Eh, ngapain, Sar? Nggak narik loh. Wah? Oh, enggak, Bang. Ada orderan. Terus lo ngapain? Main game? Ini, gue tuh lagi browsing gimana caranya pencuri bisa memanfaatin situasi. Dan bener kan ternyata orang terdekat itu yang paling gampang untuk memanfaatin kesempatan. Nah, Sarah, Sarah. Lo masih aja nuduh opang. Opang nggak kayak gitu. Siapa yang nuduh? Orang kata internet kok. Masar baper. Nih, basah aja kok nggak percaya. Tuh. Nggak, gue aus. Mbak, udah belum, Mbak? Ya, Mbak. Sebentar ya. Katanya aus. Kok gue nggak dibangunin sih? Lalu gue dibawa sama kostum lagi. Mending order oke, Jack. Nah, aku mau dapet orderan nih. Kamu naik ojek pangkalan aja ya. Yaudah, nggak apa-apa. Gue sih yang penting sampai kantor aja. Yaudah. Bang, nonton, Bang. Kenapa? Manterin di sini ke kantor. Ya, tapi... Mesti nganterin dia dulu, bini lu, nih. Nggak apa-apa. Pokoknya nganterin dia ke kantor dulu. Sekalian. Yaudah, kalau begitu. Gue pegangin deh. Nah. Nggak lo pegang. Yaudah, gue berangkat, boleh? Nantarin daerah mana sih, ya, Pak? Nah, tokannya cuma rumah. Cece hijau. Oh, iya. Cabut, ya? Tidak. Mestylin. Mestylin. Terima kasih.